Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Vault, so check it out Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah bank bernama Centurion Trust yang dimana di dekat bank tersebut sedang terjadi kebakaran gudang Di dalam bank, terdapat seorang wanita bernama Leah yang mau melamar kerja dan juga seorang detektif bernama Tom yang mau menyetor uang Nah, Tom ini dilayani oleh kepala teller bernama Susan Gak lama kemudian, seorang wanita bernama V juga masuk ke bank untuk mengkomplain sebuah masalah ke teller bank dan disini V marah-marah dengan berkata kasar dan hal ini menarik perhatian orang-orang di dalam bank Setelah Tom keluar dari bank, dia sempat melihat tiga pemadam kebakaran yang mencurigakan berada di depan bank Nah, gak lama kemudian, ketiga pemadam kebakaran tersebut masuk ke dalam bank dan disini dapat diketahui kalau ternyata Leah, V bersama ketiga pemadam kebakaran yaitu Michael, Kramer, dan Cyrus adalah sekelompok perampok Dapat diketahui juga kalau kebakaran gudang dekat bank adalah ulah Michael, Kramer, dan Cyrus sebagai pengalihan Sementara, Leah dan V bertugas mengalihkan perhatian orang-orang di dalam bank Setelah para perampok berkumpul di bank, mereka mulai menyandra orang-orang yang ada di dalam bank V sempat memukul salah satu sandra Tetapi, Michael mengingatkannya kalau dalam perampokan ini, gak boleh ada yang terluka Di luar bank, Tom mendengar suara seorang pria dari HT-nya yang mengatakan kalau di dalam bank sedang ada perampokan Nah, di dalam bank, setelah mengecek dan mengetahui kalau uang di dalam berangkas bank hanya ada 70 ribu dolar para perampok pun berdebat Ada yang ingin pergi untuk merampok bank lain ada juga yang gak percaya kalau di bank ini hanya ada 70 ribu dolar Di saat perdebatan berlangsung, seorang pria bernama Ed Mas yang mengatakan kalau dia asisten manajer bank bilang kepada perampok kalau dia akan memberitahu letak uang yang banyak yang ada di bank dengan syarat, para perampok gak boleh melukai siapapun Para perampok pun kemudian menyetujui syarat tersebut Setelah itu, Ed memberitahu kalau uangnya ada di berangkas lama di ruang bawah tanah yang merupakan bagian dari bank lama dan memberitahu kalau pintu berangkasnya gak mempunyai kode kombinasi sehingga para perampok pun harus mencari cara sendiri Ed juga memberitahu kalau jumlah uang di berangkas tersebut adalah 6 juta dolar Kramer lalu bilang kalau dia bisa membuka pintu berangkas tersebut dengan mengebornya Kramer bersama V kemudian pergi ke ruang bawah tanah dan Kramer pun bersiap mengebor pintu berangkas Di sisi lain, saat Michael mengawasi para Sandra, Susan bilang kepada Michael kalau dia ingin ke toilet Sesampainya di toilet, Susan yang tahu kalau Michael gak mau ngelukain siapapun mencoba membujuknya untuk melepaskan para Sandra Namun Michael bilang gak bisa Dan dia kemudian bercerita kalau dia memiliki utang yang banyak Makanya dia merampok bank Michael juga memberitahu kalau Leah dan V adalah adik-adiknya Michael kemudian berjanji kalau Susan nanti akan pulang dengan selamat Lalu mereka pun kembali ke dalam bank Sementara itu, saat Kramer mulai mengebor pintu berangkas Lampu bank tiba-tiba kedap-kedip sendiri Dan V juga diikuti oleh seorang pria menggunakan topeng yang tampaknya seperti hantu Setelah lampu kembali normal, Leah melihat keluar bank Dimana disitu udah ada polisi bersiap siaga di depan bank Sementara itu, Michael yang bertugas membuka saluran air utama di ruang bawah tanah untuk jalan keluar mereka Bertemu dengan V yang bilang kalau dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya Michael lalu pergi ke ruang bawah tanah Sementara V pergi ke atas dan bertemu kembali dengan Leah Leah dan V kemudian melihat CCTV yang menunjukkan kalau Kramer telah berhasil membuka pintu berangkas Nah, di saat Kramer baru selesai membuka pintu berangkas Tiba-tiba muncul banyak hantu yang kemudian menariknya ke dalam berangkas dan menyerangnya Namun di CCTV, Leah dan V gak melihat ada hantu di sekitar Kramer Dan mereka hanya melihat Kramer ketarik sendiri ke dalam berangkas bank Gak lama setelahnya, lampu bank kembali kedap-kedip Dan Cyrus yang sedang bertugas mengawasi para Sandra di berangkas bank atas Melihat kalau semua Sandra berubah menjadi hantu Pria bertopeng kemudian juga muncul dan mengarahkan pistol yang Cyrus pegang ke mulut Cyrus lalu menembakannya Anehnya, saat lampu kembali normal, Leah memeriksa ke dalam berangkas tersebut Dimana disana masih ada para Sandra, tetapi disini Cyrus udah gak ada Sementara itu, di ruang bawah tanah, Michael melihat kalau Kramer yang sudah terluka parah duduk di kursi dan mengebor kepalanya sendiri Di atas, Leah memaksa Ed untuk memberitahu ada siapa di ruang bawah tanah Tapi, Ed bilang gak tahu Telepon kemudian berbunyi Dan ketika mendengar kalau telepon itu dari Tom, Leah langsung mematikannya Leah lalu melihat dari jendela Kalau di luar, Tom bersama banyak polisi sudah berada di depan bank Leah yang curiga kalau Susan lah orang yang menghubungi polisi Mendatangi Susan dan menyuruhnya untuk jujur Namun, Susan mengatakan kalau dia benar-benar gak menelpon polisi Leah lalu memaksa Susan untuk memberitahunya ada siapa di ruang bawah tanah Dan kemudian, Susan pun menceritakan kalau pada tahun 1982 Di bank Centurion Trust ini terjadi perampokan yang dilakukan oleh satu orang bertopeng Si perampok bertopeng ini kemudian kehilangan akal Lalu memaksa Sandra membunuh Sandra lainnya Dan Sandra yang tersisa dibakar di berangkas bank ruang bawah tanah Susan lalu juga memberitahu kalau perampok bertopeng itu gak pernah ditemukan Nah, namun Leah gak mempercayai omongan Susan tersebut Dan dia pun berniat menyakiti Susan Tetapi, Michael kemudian datang dan menghentikan Leah Michael lalu menceritakan tentang Kramer yang bunuh diri Dan juga mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh di bank ini Gak lama setelahnya, V yang udah mengambil uang di berangkas bank bawah tanah juga datang Namun, ketika Leah mengecek uang tersebut Dia menyadari kalau semua uang tersebut adalah uang dari tahun 1982 Michael pun kembali ke ruang bawah tanah untuk membuka saluran air Dan setelah berhasil membuka saluran air tersebut Dia mendengar suara seorang wanita yang meminta tolong Saat Michael menemukan dan mendekati wanita itu Dia melihat kalau ternyata wanita itu Merupakan hantu salah satu Sandra yang dibakar di berangkas bank lama Melihat itu, Michael pun ketakutan Gak lama kemudian, V turun ke ruang bawah tanah Dan disini, dia melihat Cyrus dengan kepalanya yang sudah hancur V lalu bertemu dengan Michael yang sudah menyerami ruang bawah tanah dengan minyak Berniat untuk membakarnya supaya mereka bisa kabur tanpa ketahuan Michael menyuruh V untuk kabur duluan lewat saluran air Dan V pun melakukannya Sementara itu, Leah melepaskan para Sandra lalu pergi ke ruang bawah tanah Sambil membawa uang yang sebelumnya V ambil dari berangkas bank lama Di ruang bawah tanah, dia diserang oleh hantu pria bertopeng Dan juga hantu para Sandra Untungnya, Michael berhasil menyelamatkan Leah Dan menyuruhnya untuk kabur lewat saluran air Sementara Leah kabur, Michael mengorbankan dirinya Dengan membakar ruang bawah tanah bank bersama dirinya Leah pun lalu kabur dengan mobil Michael sambil membawa uang rampokan Dan pergi ke tempat yang dia dan timnya seharusnya bertemu setelah perampokan Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama Dia pun sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan V Disini dapat diketahui kalau polisi menganggap para perampok telah tewas dalam kebakaran Sehingga Leah dan V pun bebas dari kejaran polisi Sementara itu, para Sandra diinterogasi oleh Tom Dan disini ada yang aneh Para Sandra bilang kalau total Sandra ada 7 Tetapi di rekaman CCTV Tom melihat hanya ada 6 Sandra Susan lalu bilang Kalau ada satu Sandra yang mengaku sebagai asisten manajer bank Yaitu Ed, yang selama 10 tahun kerja di bank Centurion Trust Susan ini gak pernah melihat Ed sebelumnya Tom tampak kebingungan lalu menanyai ciri-ciri Ed kayak gimana Nah, Susan lalu gak sengaja melihat papan investigasi dan melihat foto Ed Susan pun lalu memberitahu Kalau itu adalah orang yang dia maksud Dan Tom tampak ketakutan Lalu menjelaskan kalau Ed adalah asisten manajer bank yang merupakan korban dari perampokan tahun 1982 Kita kemudian diperlihatkan kalau saat perampokan tahun 1982 Ed menelpon polisi untuk memberitahu ada perampokan Tetapi, kemudian dia ketahuan oleh si perampok bertopeng Dan dia pun ditembak dan tewas Dapat diketahui juga Kalau suara orang yang melaporkan perampokan bank di HT yang Tom dengar di awal film Adalah suara Ed Sementara itu, di sisi lain Mobilya dan V tiba-tiba rusak Dan saat akan membetulkannya Tiba-tiba muncul hantu pria bertopeng yang kemudian menyerang mereka Lalu, film pun selesai So, itulah alur cerita film The Vault Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Dan kalau kalian suka sama video ini Kalian bisa klik tombol like Dan juga klik tombol subscribe Supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya So, thanks guys for watching I hope you enjoy it And peace out